hai hai semuanya kembali lagi di channel alaulantowo di video kali ini aku mau sering lagi membuat olahan dari tempe kebetulan tempenya ini otw jadi tempe busuk ya tempe bosok itu loh setengah ya hampir jadi aku bingung ini mau tak buat apa jadi aku kepikiran dulu sering banget membuat tempe bacem jadi aku mau coba lagi ini tempenya aku potong menjadi banyak bagian ya kalau kemarin persegi ini aku potong lagi jadi segitiga biar lebih banyak tapi ya ukurannya jadi kecil-kecil tapi enggak masalah sih ini aku siapkan air dan kasih sedikit garam tempenya yang tadi yang sudah dipotong direndam ya kurang lebih ya 10 menitan kalau mau dikasih bumbu yang lain seperti kaldu ayam atau bawang putih juga boleh ya terserah yang penting ada asin-asinnya biar nanti enggak hambar nah ini sudah aku siapkan wajahnya dan tempennya aku goreng dulu ya digoreng sampai kuning kecoklatan kalau udah mateng dan kuning kecoklatan seperti ini bisa diangkat dan tiriskan dulu kemudian masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah dihaluskan mau diulek atau mau dicincang bawang terserah ini digoreng sampai agak layu atau sampai harum ya kalau bawang putih dan bawang merahnya setengah mateng atau sudah baunya harum baru aku masukkan satu buah tomat yang sudah dipotong kecil-kecil nah ini ditumis-tumis di becek-becek ya tomatnya biar mateng nah ini tomatnya juga sudah mulai mateng ya aku masukkan tempe yang sudah digoreng tadi lalu ditumis-tumis lagi dan aku tambahkan air secukupnya ya biar nanti bumbunya meresap aku kasih garam dan kaldu bubuk eh kaldu bubuk kaldu ayam ya aku tambahkan juga gula merah atau gula jawa secukupnya lalu diaduk-aduk dulu ya sampai merata lalu aku masukkan cabai merah besar yang sudah dipotong kecil-kecil sebenarnya ini aku lupa ya guys tadinya mau aku ikut tumis bersama bawang putih dan bawang merah tapi aku benar-benar lupa dan kalau kalian suka pedas ini bisa diganti dengan cabai rawit ya diulek sama bawang putih bawang merahnya ya jadi ikutan ditumis gitu ini aku benar-benar lupa banget sih tapi soke nggak masalah ini aku tambahin airnya biar lebih meresap aku masa lagi sekitar ya sampai ini airnya habis ya jadi dikira-kira sendiri kira-kira ini airnya seberapa dan meresapnya sampai menit berapa diicipi apa ada rasa yang kurang pokoknya pakai filling aja ya masak itu pakai fillingnya sendiri nggak usah yang ribet-ribet toh ini juga dimakan sendiri yang penting masak apa saja enak dimakan dan bisa dimakan nah ini airnya sudah set tapi aku mau tambahkan kecap manis biar warnanya nggak pucat ya biar lebih gonjreng gitu diaduk-aduk sampai merata ya ini kalau sudah bisa dimatikan apinya dan siap untuk dihidangkan ini kalau di rumahku dulu itu namanya tempe bacem mungkin buat kalian tempe bacem itu nggak seperti ini ya tempe bacem itu ya pasti bumbunya nggak cuma ini terus warnanya juga lebih coklat hitam pekat terus harus digoreng lagi gitu-gitu ya itu mungkin tempe bacem versi kalian tapi kalau di rumah aku dulu karena ya kayak nggak tahu ya sebenarnya tempe bacem itu itu kayak gimana jadi kita buat versi kita sendiri jadi lebih ke tempe baceman atau apa ya terserah lah ya penyebutannya apa tapi ini enak olahan tempe ini emang sering banget dulu aku masak di rumah ini bisa disebut juga dengan tempe baladu kawai atau tempe setengah baladu ya karena kayak menggunakan setengah dari bumbu baladu gitu ya atau apalah apapun namanya ini tuh enak ya guys pokoknya ini enak olahan tempe yang saat ini simple dan sangat-sangat mudah sekali ya apalagi untuk ya ngekos-ngekos gini ya jadi ini sangat-sangat gampang banget dan ini tuh ya sering banget itu aku buat di rumah nah cukup sekian video aku kali ini semoga bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton dan see you di next video aku berikutnya ya selamat mencoba dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya sub indo by broth3rmax